Produsen tempe dan tahu terkena dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena umumnya produsen tempe dan tahu di Tabalong menggunakan kedelai impor untuk bahan bakunya. Meski demikian, produsen tempe mengaku harus rela mengurangi pendapatannya dengan tetap menjual tempe untuk harga yang sama meski tengah terjadi kenaikan kacang kedelai. Salah satu produsen tempe di Tabalong, Sardi, mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe maupun tahu yang diproduksinya. Pasalnya mereka khawatir pelanggannya akan berpindah ke produsen lain. Ini yang naik juga itu? Naik juga? Nggak ya. Dari kapan itu Pak? Pokoknya kalau dolar naik, tambah naik. Tapi kalau harga jualan pian ke pedagang menjualan sini, dinaik. Tepat. Tepat aja? Tepatnya, enggak. Oh, kenapa? Jadi dampaknya kepian apa Pak itu? Ya, keuntungan warai berkurang. Keuntungan berkurang apa lah? Yang penting anak buah kan bisa kerja. Dari segi bentuknya Pak, sama aja kayak itulah? Enggak, sama aja. Salah seorang pedagang tempe di Pasar Tanjung, Nenin Herlina, mengakui, tempe maupun tahu dijual pedagang di pasaran saat ini berukuran lebih kecil dari yang biasanya. Meskipun tidak terlalu signifikan. Meski demikian, tidak mengurangi minat pembeli tahu maupun tempe. Iya, kalau kacangnya naik, kurangnya. Kalau harga enggak, enggak. Ya, hari raya tetap pasang. Yang mempertensi itu siapa? Ya, produsen. Produsen. Produsen tahu maupun tempe berharap, harga kedelai dapat kembali normal agar mereka tidak harus menaikkan harga tempe untuk menghindari kerugian. Syarif Fidayat, TV Tabalong, melaporkan.